Intro Hai temen-temen Sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa buat subscribe dan klik tombol like nya ya Bener, gue kemarin googling harga daging babi itu 1 kilonya 80 ribu Mahal, anak kosan kayak gue gak bakal mampu makan babi Bisa sih, tapi nanti Kalau babi udah ada versi Indomie ya Waduh bapak terhibur sekali ya Luar biasa Cuma ya mudah-mudahan gak ada lah yang namanya Indomie versi babi Eh rasa babi tuh mudah-mudahan gak ada Karena kita mau belinya nanti segen gitu Rawan pertikaian Kita ke warung gitu Beli Beli apa deh? Beli Indomie Rasa apa deh? Babi Ngomong apa deh? Babi Wah ditampol Pertikaian gitu bahaya Budaya orang Indonesia tuh beda-beda gitu Seleran nontonnya gak bisa disamain Gak ada minum apa ya? Sabar ya Ini bisa di mood dulu kan ya Ini bisa di mood dulu kan ya Kejauhan ya? Kejauhan ya kejauhan 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 Sorry 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 Apa yang mana? Oh ya Seleran nonton kita itu gak bisa disama-samain Karena gini Latar belakang budaya kita aja beda-beda Otomatis sudut pandang kita terhadap apa yang kita tonton Itu hasilnya pasti beda ya gak? Karena gini Kita Nonton ada adegan Cewek belahan dadanya di blur Bete kan? Bete kan? Ya kan? Tapi karena budaya kita Ada namanya sopan santun Norma Tata kerama gitu Akhirnya kita bisa mikir Oh itu aurat Makanya gambarnya dibikin kabur Ya kan? Kita bisa maklum gitu Coba kalau yang budayanya beda Misalnya yang nonton itu orang suku pedalaman Mereka kan budaya sehari-hari Kelanjang gitu ya Itu mamang-mamang pedalaman Kalau ngeliat cewek belahan dadanya di blur Bingung itu pasti Ini dadanya kenapa benyek gini nih? Terus nanya sama temennya Eh Orang kota sekarang kelakuannya aneh-aneh Kenapa bang? Kemarin gue nonton TV Ada cewek dadanya kabur Kabur kemana bang? Babi Seleran nonton itu gak pernah bisa disama-samain Wajar kalau misalnya banyak orang yang protes gitu Karena Untuk tontonan yang kita sama-sama suka aja Kadang kita masih suka memperdebatkan Mana tontonan yang lebih baik ya kan? Apalagi buat tontonan yang Kita belum tentu suka Gampangnya gini deh Cowok-cowok mayoritas di Indonesia itu Pasti seneng nonton film porno Ya? Bener ya Bakri ya? Ya tadi ngangguk ayo Bener kan? Bener gak? Iya Seneng Mayoritas cowok di Indonesia itu seneng nonton film porno Tapi apakah semuanya Suka sama satu film porno kan? Enggak Setiap cowok pasti punya kriteria sendiri Terhadap film porno yang pengen dia tonton pastinya Ada cowok yang suka nonton film porno Kalau ceweknya oriental Ada cowok yang suka nonton film porno Kalau ceweknya malu-malu Bahkan ada juga cowok yang suka nonton film porno Kalau ceweknya gak ada Ya kan namanya selera Gak semuanya lempeng ya Belok-belok banyak gitu Jadi makanya Saran dari gue sih Kalau misalnya memang kalian kecewa sama tontonan TV Ya mungkin Banyak-banyakin aja waktu untuk keluar rumah Datang ke teras corner Ke BTM Ini adalah pilihan yang sangat tepan sekali Boleh tepuk tangan buat teras corner? Datang ke mall tuh Apalagi pas mau tahun baru gini enak Karena banyak promo Ya kan ya bu ya Biasanya kalau mau tahun baru tuh banyak promo Biasanya ada yang Promo tuh misalnya beli barang apa Nanti dapet gratisan barang apa gitu Misalnya beli motor dapet helm ya Beli mobil dapet helm juga Ya kan bom-bom kar ya Pake helm Cuma itu promo yang nyambung Promo yang nyambung enak belinya Kadang ada promo produk yang gak nyambung Kayak kemarin gue beli kipas angin Dalam masa promo tuh Dapet gratisan Gratisannya apa? Antena TV Kan gak nyambung ya Emang kipas angin pake antena? Kalo pake kan repot Nanti gue tiap ngelain kipas angin di rumah Adek gue teriak Ah antenanya puterin Anginnya renyek Mukanya lu renyek Babi Langkah hari 2 Terima kasih Sub indo by broth3rmax